Kirsa dengan membawa senjata tajam, gerombolan geng motor melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga di jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara. Satu orang warga terluka di lengan dan juga leher akibat terkena sambetan senjata tajam. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat puluhan anggota geng motor sambil membawa senjata tajam meneror warga di jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara. Puluhan pemuda ini menyerang sejumlah warga yang sedang melakukan penjagaan di wilayah tempat tinggal mereka. Berombolan geng motor ini langsung melakukan penyerangan dengan membabi buta terhadap warga dengan senjata tajam. Warga Lodan yang diserang berusaha membela diri. Namun, satu orang warga mengalami luka-luka di bagian lengan dan leher akibat terkena sambetan senjata tajam. Beristirah penyerangan ini buat warga resah dan meminta polisi untuk lebih rutin berpatroli mengantisipasi penyerangan geng motor yang semakin brutal. Dari Jakarta, Syofem Firdaus, AN News, melaporkan.